Dendem sejagat jilid 18. Dalam waktu singkat, seluruh angkasa telah dipenuhi oleh bayangan biru yang menyilaukan mata, dua gulung ujung baju yang meimbawa deruan angin dingin itu menyambar ketubuh si tangan geledek dari empat arah delapan penjuru. Si tangan geledek HO Okian cukup mengetahui betapa sempurnanya tenaga dalam yang dimiliki perempuan itu, meski hanya dua buah ujung baju yang lemas, namun dalam permainannya tak disangka lagi menyerupai dua bilah pedang yang amat tajam. Karena itu dia tak berani menyambut dengan keras lawan keras, tubuhnya yang tinggi besar ikut berputar kencang dan berkelip ke sana kemari. Pada dasarnya Im Yan Cung memang tidakkah bermaksud untuk melukai mereka, sambil mim bentak nyaring tubuhnya bergerak secepat kilat menyambar si jago angin puyuh, sepasang telapak tangannya yang putih bersih diayunkan keluar dari balik bajunya dan secara beruntun melepaskan enam buah sepukulan berantai. Sekalipun serangan itu dilancarkan tindaka bersamaan waktunya namun ketika mencapai sasarannya seakan-akan berbarengan saatnya. H. O. G. berjulukan si jago angin puyuh, ilmu berkelitnya boleh dibilang menjago seluruh dunia persilatan, akan tetapi menghadapi gerakan tubuh Im Yan Cung yang begitu lihai, tanpa terasa hatinya dibuat terkesiap juga. Dia merasakan pandangan matanya menjadi silau, tahu-tahu enam buah bayangan telapak tangan pada saat yang hampir bersamaan telah muncul di depan matu dan menganca em dada, bahu serta jalan daran penting lainnya. Selain aneh juru serangannya, juga lihai tenaga serangannya, boleh dibilang belum pernah dijumpai sebelumnya. Si jago angin puyuh H. O. G. merasa amat terperanjat, sepasang telapak tangannya diangkat dan diputar mim bentuk satu lingkar ban bayangan telapak tangannya nak rapat, dikombinasikan pula dengan perputaran pangkal kakinya, seluruh badannya berputar bagaikan gasingan dan meluncur sembilan dipadari arena. Sekali lagi si tangan geledek H. O. O. Kian M. bentak keras, dengan cepat ia memburu dari belakang, angin pukulannya yang dasyat mengikuti getaran bayangannya segera melancarkan serangan dasyat lagi. Dua gulung angin pukulan yang maha dasyat bagaikan amukan ombaka di tengah samudera langsung menghantai em ke depan. Di belakang kepala imnyansu seperti mim punya imatu saja, baru saja si tangan geledek H. O. Kian melepaskan serangan mendadak diami lejit ke samping untuk menghindarkan diri, lalu secepat kilat diami embalikan badan, sepasang ujung bajunya diayunkan ke muka menyongsong datangnya ancaman dari si tangan geledek. Anehnya ketika angin pukulan si tangan geledek yang maha dasyat itu membentur pada angin lembut yang terpancar keluar dari balik ujung baju gadis itu, segera terdengarlah suara ledakan kecil dan kekuatan tersebut tahu-tahu sudah lenyap tak berbekas. Mendadak imnyansu mim bentak nyaring, sepasang telapak tangannya diayunkan ke depan bagaikan sarang laba-laba yang menyelimut di angkasa, menyusul kemudian badannya mie lejit enteng di udara dan melepaskan serang kai on serangan berantai. Telapak tangannya dipakai untuk menyerang si tangan geledek H. O. Kian, sedangkan tendangan kakinya menendang si jago angin puyuh H. O. O. G. Kontan saja kedua orang jago itu mie lompat ke kiri dan ke kanan dengan cepat. Selain gerakan tubuhnya cepat, jurus serangannya juga lihai, padahal kekatnya jarang dijumpai di kolong langit. Si tangan geledek H. O. Kian dan jago angin puyuh H. O. G. merupakan dua jago yang berilmu tinggi, begitu menghindarkan diri dari ancaman, serem tak mereka maju menyerang lagi. P. Luizu H. O. Kian dengan melepaskan pukulan-pukulan dasyatnya menggencek lawannya habis-habisan, sedangkan Sian Hong Kek H. O. O. G. mengandalkan ilmu gerakan tubuhnya yang luar biasa menyerang ke depan sambil mie lepaskan serangkaian jurus serangan yang dasyat ibarat burung elang-elang terbang di Atengkasa. Kerja sama antara kedua orang ini benar-benar hebat sekali, udara serasa dipenuhi angin taja M., pasif dan debu beterbangan mie menuhi angkasa, pertarungan itu berlangsung dengan amat serunya. Dalam waktu singkat, ketiga orang itu sudah bertarung sebanyak 3-40 gebrakan lebih. Im Yan Cung memang terbukti lihai, kendatipun dikerubuti oleh dua orang sekaligus ia masih tetap tersenyum simpul sambil bergerak ke sana kemari, tampak ujung bajunya beterbangan terhembus angin, tubuhnya miliuk-liuk dengan indahnya, semua serangan dilancarkan dengan gerakan yang indah, seakan-akan bida dari yang baru turun dari kahyangan saja, meski indah dan lincah namun semua ancamannya ganas dan mengandung hawa serangan yang dingin merasuk tulang. Pep, Louis Jiu dan Sian Hanggak yang menyerang berulang kali tanpa hasil lama-kelamaan timbul juga watak berangasannya bagaikan kerbau terluka, serangan-serangan dilancarkan makin mimbabibuta, angin pukulan meneruduru, hampir semua ancamannya ganas keji, dan ditujukan ke bagian-bagian tubuh yang mimatikan. Angin pukulan gelombang demi gelombang berhembus keluar seperti selapis jaring yang tebal dan rapat, bagaikan gulungan. Ombaka di tengah samudera saja, semua serangan itu meluncur ke depan dengan amat dasyatnya. Begitu menggetarkan sukma keadaannya mim buat bati siapapun merasa gemetar dan ketakutan. Sepasang telapak tangan imnyancu yang putih bersih mim lepaskan pukulan demi pukulan dengan tenaga penuh pula, jurus dilawan dengan jurus, gerakan ditandingi dengan gerakan, hanya dalam waktu singkat segenap serangan dasyat dan pukulan keji yang dilepaskan tep, klui jiu dan sian hang kekas seperti batu yang tercebur ke tengah samudera saja, setelah masuk kebalik pukulan imnyancu, hilang lenyap tanpa bekas. Dalam emu akatu singkat, ketiga orang itu sudah saling bertarung 20 gebrakan lebih. Padahal selama ini imnyancu hanya bermain senak hatinya saja, dia enggan melancarkan serangan yang keji dan mim matikan. Coba kalau bukan begitu, meski ada empat orang jagoan lihai dari kang lampun, seluruhnya akan tewas di tangan raja akhirat bagi kaum pria ini. Lama-kelamaan, teg klui jiu hao okian sudah habis sabarnya, tiba-tiba saja dia mengeluarkan ilmu pukulannya, teg klui jiu, pukulan geledek. Telapak tangan kirinya secara tiba-tiba beruban menjadi beribu buah bayangan telapak tangan yang meluncur keluar seperti sambaran guntur dan petir, menggulung dan menyambar menerjang dengan cepatnya. Akan tetapi tidak naempe akade singan angin tajam di balik ayunan tangannya itu. Pada saat yang bersamaan inilah mendadak telapak tangan kanannya digetarkan ke muka seperti getaran gelombang, lalu secara jitu dan sakti menerobos keluar lewat tengah-tengah lingkaran telapak tangan kirinya. Bla-a-a-m-m-m. Bla-a-a-m-m seperti guntur yang menggelegar di udara, bergemas suara ledakan yang amat menyikikan telinga. Selapis hawap pukulan yang tajam dan kuat seperti beribu ekor kuda yang lari bersama segera meluncur keluar berbareng dengan getaran telapak tangan kanannya. Pada detik yang bersamaan ketika ha-o-okian melancarkan ilmu pukulan geledeknya. Sian-haw kek ha-o-ogi seperti putaran angin puyuh saja menyelinap ke sisi kanan. Im-nyan-cumi manfaatkan peluang yang sangat baik. Ini serangan Mi matikan segera dilancarkan dengan kecepatan paling tinggi, sementara telapak tangannya Mi lepaskan segulung angin pukulan yang dasyat dan berat seperti ambruknya Bukit Taisan. Terkesiap juga Im-nyan-cumi menghadapi ancaman ha-o-okian dengan pukulan geledeknya. Diam-diam ia lantas berpikir, tak kusangka kedua orang ini masih memiliki ilmu silat yang begini aneh dan sakti. Berpikir demikian, kelima jari tangan kanannya segera dipentangkan lebar-lebar. Lalu di antara getaran tangannya itu terpancar keluar lima gulung desingan angin taja M yang dasyat menghajar pukulan geledek dari ha-o-okian, kemudian telapak tangan kanannya secepat kilat Mi buat pula sebuah gerakan milingkar. Bla-a-a-m-m-m. Bla-a-am serentetan ledakan keras menggelegar Mi mecahkan keheningan titik. Tenaga pukulan hasil dari serangan ha-o-okian dengan pukulan geledeknya seketika lenyap tak berbekas. Berbareng itu pula, telapak tangan kiri Im Yan Chu segera diayunkan ke depan. Segulung angin pukulan yang tajam dan dasyat memekikan telinga, bagaikan ain sinyurbah yang menjebolkan tanggul, meluncur ke luar dengan dasyatnya menyongsong kedatangan angin pukulan dari Sian Hang Ke. Im Yan Chu tidak berniat untuk Mi lukai mereka, meski tenaga serangan yang dasyat tak terkirakan itu mengandung kekuatan seperti ambruknya sebuah bukit karang, namun ketika Mi bentur pada tenaga serangan lawan. Bla-a-a-m-m-m tenaga pukulan yang semula terhimpun menjadi satu itu tahu-tahu sudah menyebarkan diri keempat penjuru, sementara tenaga pukulan yang dilepaskan musuh pun tersapu lenyap tak miim bekas pada detik tenaga pukulan dari pealek Jiuden Sian Hang Ke berhasil dipunahkan. Tiba-tiba Im Yan Chu menyelingap ke depan secepat kilat dan berdiri tegak di tengah-tengah mereka berdua dengan suatu gaya yang aneh. Semenjak terjun ke dalam dunia persilatan, belum pernah peklui Jiuden Sian Hang Ke menjumpai ilmu silat seaneh dan sesakti apa yang telah dilakukan Im Yan Chu barusan, bagaikan melihat setan di tengah hari saja, untuk sesaat mereka berdua menjadi tertegun dan berdiri miim matung. Im Yan Chu segera tertawa terkekeh-kekeh dengan merdu, tiba-tiba sepasang lengannya direntangkan dari jari tangannya yang putih halus segera menari-nari. Pla'ak, plo'ok, plo'ok, plo'ok serentetan suapta tamparan keras bergemami mecahkan keheningan, sepasang pipi peklui Jiuden maupun Sian Hang Ke tahu-tahu sudah diperseni dengan delapan buah tempe lengan keras oleh Im Yan Chu. Sedemikian kerasnya tamparan itu sehingga kontan saja miim buat kedua orang itu merasakan kepalanya pusing tujuh keliling dan matanya berkunang-kunang untuk beberapa saat mereka hanya bisa berdiri tertegun di situ dengan wajah mi longgo. Selesai miim beri hadiah delapan buah tempe lengan keras ke atas wajah kedua orang itu, Im Yan Chu melompat mundur sejauh beberapa kaki ke belakang, karena dia takut mereka lantaran malu menjadi marah dan meluncarkan serangan belasan. Ketika sorot matanya dialihkan kembali ke depan, dilihatnya kedua orang itu masih berdiri termangu di tempat semula, sekulum senyuman manis tersungging di ujung bibirnya, dengan lemah gemulai dia berjalan ke depan dan menghampiri mereka berdua. Hei tegurnya dengan merdu, kenapa kalian berdua cuma berdiri termangu-mangu saja? Kepingin dihajar lagi, seraya berkata, tiba-tiba telapak tangannya diayunkan kembali ke muka. Laakak. Laakak lagi-lagi dua tempe lengan keras bersarang telak di atas wajah mereka berdua. Pek, Luijiu dan Sian Hong Kek masih tetap berdiri termangu di tempat semula, namun dua titik air matu jatuh berlingang mimbasai wajah mereka, di mana dahaya matahari tampak batiran air mati mereka bagaikan buti arah meleleh ke bawah. Sementara itu, Im Yan Chu telah melayang kembali ke tempat semula dengan kecepatan tinggi tapi ketika dilihatnya mereka mengucurkan air mata, ia menjerit kaget kemudian dia berseru dengan suara merdu, Hai, mengapa kalian menangis? A-a-a-i tahu kalau kalian begitu lemah, tak akan kutampar kalian seluruh kulit wajah pek. Luijiu Hao Okian mengejang sangat keras, dengan suara menahan gerai bentaknya, bagi seorang lelaki lebih baik dibunuh daripada terhina, sekarang terbukti kami dua bersaudara kalah di tanganmu, mau dibunuh mau dicincang terserah pada kehendakmu, tapi bila kau berniat hendak menghina aku, HMM, jangan salahkan kalau kami akan segera mencaci maki nenek moyangmu. Tiga turunan. Senyuman yang menghiasi wajah indian susu semakin manis. Bagi seorang ukulil lelaki jantan, pria sejati mereka hanya tahu melelehkan darah tak mengenal mengucurkan air mata, tapi kalian huuh, baru digaplok berapa kali saja air mata sudah bercucuran, apa gunanya kau bicarakan soal keberanian lagi sekalipun digaplok berapa kali juga tak kenal sakit, kalau tidak percaya aku akan menggaploknya untuk kalian lihat, aku paling takut nih lihat orang lelaki mengucurkan air mata, lebih baik simpan saja air mata kalian itu, seraya berkata dia lantas mengayunkan telapak tangannya dan pelak, 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 pelak secara beruntun dia menghajar pipi sampai berapa puluh kali. Mendadak gadis itu mengaduh sambil menjerit kaget. Aduh mak, sakit benar. Sakit benar sepasang tangannya segera digunakan untuk menutupi mulut sendiri, lengannya yang berada di luar ujung baju nampak putih bercahaya dengan sepuluh jari tangannya yang lembut dan berkilat tajam. Sambil menjerit kesakitan, sepasang matanya yang besar dan jeli itu dimandang ke sana kemari dengan manjanya, gerak-gerik gadis itu bagaikan seorang anak perempuan nakal yang begitu pulos, begitu lincah cantik dan menarik. Waktu itu Pek, Lui Jiu dan Sian Hang Kek sedang bersedih hati karena kepandaian silat mereka dikalahkan gadis itu, apalagi setelah menyaksikan Im Nyan Chu yang sangat aneh itu, dua orang dewasa tersebut benar-benar dibikin menangis tak bisa tertawa pun tak dapat. Walaupun dalam hati kecil Mirka merasa geli sekali, tapi sebagai orang dewasa yang telah berusia 30 tahun, sudah barang tentu mereka tak bisa bertindak seperti anak kecil di mana habis menangis lantas tertawa, itulah sebabnya hawa amarah masih tetap menghiasi raut wajah Mirka berdua. Im Nyan Chu yang menyaksikan keadaan mereka menangis tak dapat tertawa pun tak bisa, macam em anak kecil yang sedang merasa mendongkol saja, dengan suara yang manja dia balas berseru. Aku tidak mau, aku tidakkah mau, kemudian dia milengus ke arah lain. Akan tetapi sewaktu sorot matanya yang tajam menatap ke arah sebatang pohon suang empat kaki di hadapan matanya, tanpa terasa ia menjerit kaget, aduh, hei, kalian cepat kemari, coba lihat apakah itu tanda tanya pek, Louis Jiu dan Sian Hong Kek segera tertawa terbahak-bahak setelah menyaksikan sikap manja Im Nyan Chu, tapi mendengar jeritan kaget gadis tersebut dan sorot matanya dialihkan ke arah depan, serem tak mereka berteriak, mayat, ada mayat seraya berkata, Im Nyan Chu, Teg, Louis Jiu dan Sian Hong Kek bersama-sama menerjang ke depan dengan cepatnya, Kusi Hang masih tergoleka di atas tanah dengan punggung menghadap ke atas. Oleh karena itu Im Nyan Chu sama sekali tak menyangka kalau mayat yang nampaknya mengerikan itu sesungguhnya tak lain adalah kekasih yang dicintai dan dirindukan Sian dan Malaem. Sementara itu Kusi Hang terkapar di atas tanah dalam keadaan kaku, keempat anggota badannya lurus ke depan dan sama sekali tiada gejala bernapas, sebab itu mereka mengira tubuhnya benar-benar adalah sesosok mayat yang telah tak bernapas. Perlu diketahui, bagi seseorang yang terkena pukulan Hau Kutian Hun Im Kang, maka Dala M mengalami penderitaan dan siksaan untuk pertama kalinya, hawa murni di Dala M tubuh seolah-olah mim buyar yang menyebabkan penderitanya jatuh tak sadarkan diri. Keadaan itu bagaikan orang yang putus nyawa saja, sama sekali tiada dengusan napas. Tapi ketika dia mendusin kembali, maka siksaan yang kedua akan segera dialaminya. In Yan Chu, si gembong iblis pem bunuh manusia tak berkedip ini tanpa terasa menghembuskan juga napas dingin setelah menyaksikan keadaan dari Ku Sihong, katanya dengan pedih, betapa mengenaskannya mayat ini, entah siapakah yang telah melancarkan serangan sekeji ini. Sian Hang ke KHOG turut menghela napas panjang, katanya dengan sedih, engkoh, agaknya dia adalah seorang pemuda, sungguh amat sayang seorang anak muda harus mengalami nasib yang begini tragis, setelah kita menjumpainya, marilah kita buatkan sebuah liang kubur dan menguburnya, kasihan bila mayatnya harus dibiarkan terbengkalai dengan begitu saja, sepasang mata pek, Louis Juha O'okian sedang mengawasi pedang antik yang tersoran di punggung ku Sihong tanpa berkedip, mendengar perkataan dari Sian Hang ke KHOG, telah napas sedih, adikku, kalau dilihat dari dendanan seng korban, tampaknya dia adalah seorang jago yang berilmu sangat tinggi, coba kau lihat pedangnya yang tersoran di punggung, bentuknya begitu antik. Sudah pasti pedang terebut adalah sebilah pedang yang luar biasa. Dari mana kau bisa mengatakan kalau orang itu berilmu silat sangat tinggi, tanya Sian Hang ke KHOG. Kalau dilihat dari pakaian orang ini serta tubuhnya yang penuh dengan lumpur, sudah pasti dia telah merangkak sa MPAI di sini sesudah terkena sebuah pukulan yang amat hebat. Bila dilihat dari luka yang dideritanya, sudah pasti luka itu bukan akibat luka bacokan golok atau pedang, melainkan luka akibat gesekan dengan batuan, tapi kalau luka itu akibat gesekan batu mustahil lukanya. Begitu paras sehingga hampir sekujur badannya tak ada yang utuh, keadaan ini sungguh nih buat orang merasa bingung antak habis mengerti. Sementara mereka berbincang-bincang, Im Yan Chu telah mengawasi pula bayangan punggung Ku Si Hang dengan lebih seksama, semakin dilihat hatinya merasa semakin terperanjat, sebab ia merasa bayangan tubuh orang ini seperti pernah dikenalinya. Padahal hanya bayangan tubuh Ku Si Hang seorang yang paling berkesan baginya, maka tak terlukiskan rasa terperanjat gadis itu begitu terbayang akan pemuda tersebut, dia tak berani memayangkan apakah mayat itu adalah mayatnya, karena dia tahu bahwa dia tak akan sanggup untuk menerima pukulan batin yang begitu berat. Sementara itu, Sian Hang Kek Ha O O G telah berkata lagi, mari kita geledah sakunya, coba kita lihat jago lihai dari manakah orang ini, paling tidak kita yang berbuat kebaikan dengan mengabarkan berita kematian itu kepada mereka. Tidak tiba-tiba peklui jiuhu hatian membalikan badanku Si Hang, haaah tanda seru jeritan kaget yang memilukan hati segera berkumandang me mecahkan keheningan. Paras muka imnyancu berubah menjadi pucat tia seperti mayat, sekujur badannya gemetar keras dan gontai, yang muncul di hadapan mereka adalah selembar wajah yang pucat tia seperti mayat tapi dia memiliki alis matu yang tajam, hidung yang mancung dengan bibir yang tipis namun memancarkan keteguhan hati ditambah pula mukanya yang tajam karena sama sekali tidakkah terluka, bukankah orang ini adalah Lenghun Kho Aiseng, sastrawan aneh bersukma dingin, Ku Si Hong? Sekalipun imnyancu berwata aneh, namun waktak tersebut hanya tercermin di bagian luar wajahnya saja, sedangkan dalam hatinya tersimpan suatu waktak yang baik dan berbelas kasihan. Selain itu, dia pun memiliki sifat kewanitaan yang halus, apalagi cintanya kepada orang yang dicintainya ini sudah merasuk ke tulang samsam, bisa dibayangkan bagaimanakah perasaannya waktu itu. Bayangan tubuh Ku Si Hong sudah terukir begitu dalam M di hati kecilnya, telah menempati posisi yang sangat penting, siang malah M dia mengembara menjelajahi tanah perbukitan dan menuruni lembah yang terjal, tak lain karena dia ingin menemukan pemuda pujaan hatinya ini. Begitu besar pengharapannya bisa bersua kembali dengan pemuda itu, mengungkapkan rasa cintanya dan bermesraan dengannya. Tetapi kenyataan sekarang, ternyata wajah kekasihnya muncul di depan matanya ternyata sudah berubah menjadi sesosok mayat yang kaku dan mengenaskan, dalam keadaan seperti ini bayangkan saja bagaimanakah rasa pedihnya itu? Hampir saja dia jatuh tak sadarkan diri. Sekarang, dia hampir saja tak percaya dengan apa yang terlihat di depan mata, dia merasa seolah-olah kejadian tersebut seperti suatu impian buruk, tapi semuanya merupakan kenyataan, ia memang tidak bernafas, tidak memperlihatkan tanda-tanda kehidupan. Ketika Peklui Jiu dan Sian Hang Kek menjumpai paras muka Im Lian Chu berubah menjadi pucat pias dengan tubuh G metar keras, mereka mengira gadis ini sudah dibikin terkesiap oleh keadaan mayat tersebut. Dengan cepat Sian Hang Kek Hao Ogi berkata, mari kita segera menggeledah isi sakunya, kemudian cepat-cepat menguburnya, sembari berkata ia lantas berjongkok dan siap menggeledah sakuku Sihong. Jangan sentuh dia tiba-tiba Im Lian Chu Mim bentak dengan suara agak G metar. Di tengah bentakan keras, air mati Im Lian Chu jatuh berderai Mim basahi seluruh wajahnya, tanpa memperdulikan kotornya badan pemuda itu, ia segera menubruk ke atas badanku Sihong dan menangis terseduh-seduh. Untuk sesaat lamanya Pek Lui Jiu dan Sian Hang Kek dibuat kebingungan oleh sikap maupun tingkah laku sang gadis yang sama sekali di luar dugaan itu. Isak tangisnya amat Mim medihkan hati, suara tangisnya begitu rendah begitu melukai hati, Mim buat hati siapapun terasa bergetar keras. Pek Lui Jiu dan Sian Hang Kek semakin kebingungan lagi dibuatnya setelah menyaksikan gadis itu menangis amat sedih. Siapakah pemuda itu? Siapakah dia siapakah yang bisa Mim buat gadis cantik yang lincah, pulos, binal dan ugal-ugalan ini menangis sampai begitu sedih dan memilukan hati? Nona, siapakah dia tak tahan Pek Lui Jiu Haokian bertanya dengan suara yang mimilukan hati. I.M. Yancu menengadah, lalu Mi mandang ke wajah Milka berdua dengan titik air matemim basai pipinya. Orang yang hendak kucari telah mati, dia adalah orang yang sedang kucari katanya sesenggukan. Apakah maksudmu siya Hoogi bertanya lagi dengan perasaan tidak habis mengerti? Dia, dia adalah sastrawan aneh bersuk madingin ku si Hang jawab I.M.N. Yancu dengan pedih. Apa? Si sastrawan aneh bersuk madingin ku si Hang? Sastrawan aneh bersuk madingin ku si Hang adalah dia Pek Lui Jiu dan Sian Hang Kek merasa amat terperanjat, dari teriakan tersebut dapat dirasakan bahwa orang yang sesungguhnya. Mereka hormati tak lain adalah jenazah yang berada di depan mati mereka sekarang. Dengan suara pedih I.M.N. Yancu berkata lagi, Yeaa, dialah orangnya, si sastrawan aneh bersuk madingin ku si Hang selesai berteriak, kembali dia menjatuhkan diri ke atas badan ku si Hang sambil miah nangis terseduh-seduh. Sekarang, Pek Lui Jiu dan Sian Hang Kek sudah tahu kalau orang yang harus mereka carikan atas permintaan dari I.M.N. Yancu tadi, tak lain adalah sastrawan aneh bersuk madingin ku si Hang. Selain itu mereka pun menjadi paha. M.M. pula apa sebabnya gadis tersebut berusaha untuk menemukan anak muda itu. Pendekar sakti yang namanya amat tersohor dalam dunia perselatan dewasa ini, sastrawan aneh bersuk madingin ku si Hang, kini telah berubah menjadi sesosok mayat. Tanpa terasa titik air matuk kembali jatuh berlinang membasai wajah Pek Lui Jiu dan Sian Hang Kekal, mereka tak sanggup menahan rasa sedih di dalam hatinya lagi, karena dalam hati kecil Mielka anak muda itu adalah seorang yang dikagumi dan dihormati. Suara air selokan yang mengalir lewat terlelap oleh suara isak tangis yang memilukan hati, dalam waktu singkat sekeliling tempat itu sudah diliputi oleh selapis kabut kesedihan yang amat mimilukan hati. Mendadak Pek Lui Jiu Hao Okian berjongkok dan memegang urat nadi pada pergelangan tangan kiri, ku si Hang, setelah diperhatikan dengan seka es amal, mendadak dengan wajah berseri ia berteriak, nona dia belum mati mendengar jeritan tersebut, In Yancu segera menghentikan pula isak tangisnya, dengan cepat dia memegang pula urat nadi. Pada pergelangan tangan kanan ku si Hang, kemudian gadis itu menjerit kegirangan. Ternyata urat nadi ku si Hang masih memperdengarkan suara detakan yang amat lirih detakan tersebut meski berdenyut satu kali lipat lebih cepat daripada orang biasa, namun denyutan tersebut amat lirih sekali sehingga kalau tidak diperhatikan dengan seksama, sulit untuk ditemukan dengan pasti. Nona, cepatkah salurkan hawa murnimu ke dalam em tubuhnya guna mim bantu peredaran darahnya, coba kita lihat apakah dia bisa sadarkan diri atau tidak, kemungkinan besar ia sudah terluka oleh semaca emilmu pukulan yang amat beracun, kata Peklui Jiu Hao Okian lebih lanjut. Berada di hadapan kekasihnya, In Yancu tidak mim perdulikan soal malu dan kotor lagi, dengan cepat dia menghimpun hawa murninya lalu mim bungkukan badan dengan mulut menempel mulut dia salurkan hawa murninya melalui mulut ku si Hang langsung ke dalam em pusar, setelah itu menyalurkannya mengelilingi delapan nadi penting dalam em tubuhnya. Dengan cepat gadis itu dapat merasakan banyak jalan darah di dalam tubuh ku si Hang yang tidak berhasil ditembusi oleh hawa murninya itu, terpaksa dia harus mengganti arah sasaran dengan mim bawa hawa murni itu berputar pada 12 bagian nadi penting di tubuh bagian atasnya. Dengan air matu berlingang mim basai pipinya, In Yancu mengawasi paras muka ku si Hang yang pucat bias itu tanpa berkedip. Mendadak. Kulit wajah ku si Hang yang pucat bias itu tampak mengejang keras, lalu tubuhnya memperdengarkan suara gemeru lirih, setelah itu dadanya mulai bergerak turun, tapi sesaat kemudian telah berhenti kembali. In Yancu berteriak keras, kembali ia mim bungkukan badannya sambil menyalurkan hawa murninya ke dalam embadan untuk mengiringi hawa murni yang berada dalam badannya untuk berputar mengitari seluruh tubuhnya. Setelah dibantu untuk kedua kalinya oleh himpunan tenaga murni dari In Yancu, ku si Hang benar-benar telah tersadar kembali dari pingsannya. Pelan-pelan dia mim buka matanya kembali, namun paras muka itu nampak tenang dan berat, seolah-olah sama sekali teidak melihat kalau di sisinya terdapat tiga orang manusia. Betapa girangnya In Yancu ketika menyaksikan ku si Hang telah sadar kembali dari pingsannya, dengan suara gemetar, teriaknya, Engkohong, Engkohong, dapatkah melihat diriku sebagaimana diketahui? Ku si Hang telah terluka oleh pukulan Halkut Yan Hun Im Keng yang jahat sehingga kedelapan nadi pentingnya tersumbat, kemudian teiga buah jalan darahnya ditotok pula oleh tenaga Im Keng yang maha dasyat, setelah melalui penyiksaan yang pertama sekali, sebelum mengalami siksaan yang kedua kalinya dia baru menjadi sadar dengan sendirinya. Tapi sekarang, oleh bantuan tenaga murni In Yancu yang disalurkan ke dalam tubuhnya dan membantu untuk menembusi gumpalan darah yang menyumbat kedelapan nadi anehnya, meski dia telah sadar kembali, tapi selang berapa saat kemudian dia akan jatuh pingsan kembali, dan pemuda itu akan sadar kembali menjelang saat penyiksaan yang kedua kalinya. Dia seperti tidak percaya kalau di hadapannya berdiri seorang gadis cantik jelita baka bidadari dari kahyangan bibirnya bergetar pelan lalu berbisik dengan suara lirih, Adik Sin, kau kah yang telah datang? Ternyata dia mengira Im Yancu yang berada di hadapannya sekarang adalah Keng Chin Sin yang telah tiada itu. Agak berubah paras muka Im Yancu setelah mendengar panggilan Adik Sin itu, namun ia berkata pula dengan lirih, Engkoh Hong, akulah yang berada di sini. Aku adalah Im Yancu mendengar jawaban tersebut. Kusi Hong segera Mi mejamkan kembali matanya, tapi kemudian Mi buka matanya lebih lebar dan menatap wajah Nona itu tanpa berkedip, seolah-olah dia sedang berusaha untuk mengumpul KM kembali kenangan lamanya. Lewat berapa saat kemudian, dia baru berkata, HMM, kau adalah Nona Im, Nona Im yang pernah bersuah di kuil kuno dan tanah pekuburan. Walaupun Im Yancu merasa gemas terhadap Kusi Hong yang dianggapnya tidak mengenal arti cinta, namun setelah menyaksikan keadaan kekasihnya yang begitu mengenaskan, timbul juga perasaan pedih dalam hatinya. Maka dengan suara yang lemah lembut sahutnya dengan suara lirih, Engkau Hong, benar aku adalah Im Yancu, kau, mengapa kau terluka agak tercengang juga Kusi Hong setelah menyaksikan Im Yancu yang di masa lampau selalu ganas dan keji, ternyata kali ini berubah menjadi lemah lembut. Nona Im ujarnya kemudian, Tempoh hari aku orang Syikku telah banyak berhutang budi kepadamu, A.A.I. Sekarang mungkin aku akan berhutang budi lagi kepadamu, meski budi itu mungkin tak akan terbalas dalam masa hidupku kali ini, namun di ala embaka atau dalam penitisan yang akan datang aku pasti akan mim bayarnya, Im Yancu merasa amat terkesiap setelah mim dengar perkataan itu, dengan cepat tukasnya, Engkau Hong, kau harus hidup terus, kau tak akan bisa mati tanda seru. Kembaliku Syi Hong merasa sedih sekali setelah mendengar sebutan Engkau Hong tersebut, sekarang dia merasain Im Yancu yang berada di hadapannya sama lembut dan sucinya dengan Keng Chin Sin maupun Hem Ji Im, terbayang akan Hem Ji Im yang pernah mengadakan hubungan suami istri dengannya, Ia merasa hatinya sedih sekali bagaikan diiris-iris dengan pisau tajam, karena gadis itu masih berada di tempat cabul yang amat berbahaya, itu berarti setiap detik besar kemungkinannya akan terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Aa, adik Im bisik Ku Syi Hong kemudian dengan sedih, Aku sudah tak berdaya lagi, aku ingin meninggalkan pesan kepadamu panggilan adik Im tersebut, disambut Im Yancu dengan penuh kegembiraan, ia dapat merasakan betapa hangat dan meslanya sebutan itu. Tiba-tiba Ku Syi Hong berpaling ke arah Kang Layan Siang Hao, kemudian tanyanya lagi, Adik Im, siapakah kedua orang saudara ini selama ini? Pek Klui Jiu serta Sian Hong Keik tak pernah berani memotong pembicaraan mereka di tengah jalan, tapi setelah ditegur oleh Ku Syi Hong buru-buru mereka berdua menjura. Ujar Pek Klui Jiu Hao Okian dengan rasa hormat, Ku Sauhia aku adalah Pek Klui Jiu Hao Okian, Sedang dia adalah Adik Ku Syi Hong Keik Hao Okie, kami dua bersaudara sudah lama mengagumi nama besar Sauhia, sungguh beruntung kita dapat saling bersuamuka pada hari ini. Kang Layan Siang Hao Min punya nama besar yang cukup termasur di dalam dunia persilatan, tentu saja Ku Syi Hong pernah mendengar tentang nama besar mereka. Semula diakwatir kalau kedua orang itu adalah manusia-manusia rendah yang tak berkepribadian, maka dia bertanya dulu siapa gerangan mereka, tapi begitu diketahuinya kalau Mirka berdua. Adalah Kang Layan Siang Hao yang bernama besar dalam dunia persilatan, agak lega juga hatinya. Sambil tertawa getir di alantas berkata, Saudara Hao, harap jangan membuat malu diriku, maaf aku sedang terluka dan tak bisa memberi hormat. Tak lama lagi, aku orang Syiku akan meninggalkan dunia ini, ku harap Saudara Hao berdua jangan membocorkan keadaan yang diderita. Aku orang Syiku hari ini kedala M dunia persilatan, atas budi kebaikan tersebut tak akan ku lupakan untuk selamanya ku Sauhia. Tak usah khawatir, kami dua bersaudara sudah lama mengagumi kegagahanmu, Tentu saja kami dua bersaudara tak akan membocorkan apa yang terjadi hari ini. Bila kau ada pesan atau perintah, harap segera disampaikan biar harus terjun ke lautan api atau mendaki bukit bergolok, aku tak akan menempik mencorong sinar penuh rasa terima kasih dari balik matuku Si Hong, pelan-pelan dia mengangguk. Sayang sekarang aku orang Syiku sudah terluka di tangan manusia lakna, kalau tidak sudah pasti aku akan mengajak Saudara Hao sekalian untuk bersama-sama mengarungi dunia persilatan dan melenyapkan hawa siluman dari muka Buming Kohang Im Yancu segera berbisik, kau jangan kelewat putus asa, sebenarnya luka beracun apakah yang telah bersarang di tubuhmu. Sekalipun aku tak dapat menyembuhkan, walaupun badan harus hancur dan ujung langit harus ditempuh, aku pasti akan berusaha keras untuk mencari obat mujarab untuk menyembuhkan lukamu. Ituku Si Hong menghela napas sedih, beberapa titik air matu jatuh berlinang nih mba saib pipinya. Adik Im Ia berkata, aku merasa berterima kasih sekali atas cinta kasihmu, tapi luka yang kuderita ini tak mungkin bisa disembuhkan lagi. Engkohong, asal kau mengatakan luka yang kau derita, suhuku pasti dapat menyembuhkannya, tapi bisakah kau bertahan selama 10 hari lagi kata Im Yancu dengan ada yakin. Sekali lagi ku Si Hong tertawa getir. Adik Im, selewatnya 6 hari aku bakal berpulang ke ala embaka, mana mungkin bisa bertahan selama 10 hari lagi A.A.I. Lebih baik ku serahkan beberapa persoalan kepadamu dan kau melakukannya bagiku, mau bukan? Sebelum meninggal, hanya inilah keinginanku, dan aku pun akan menghadiahkan rahasia yang ingin diketahui setiap umat persilatan serta benda mestika yang diidam-idamkan setiap orang kepadamu sebagai rasa terima kasihku. Air Matu bercucuran dengan derasnya mimbasai seluruh wajah Im Yancu, katanya dengan pedih. Sesungguhnya luka apakah yang telah kau derita? Masakah kau sudah tiada harapan lagi? Katakanlah cepat katakan titik. Adik Im, kau anggap apakah aku pun rela mati dengan begitu saja kata Ku Si Hong dengan suara yang pedih dan mengenaskan. Setelah berhenti sejenak, kembali ia menembahkan, denda em berdarah ayah ibuku, denda em guruku serta semua persoalan yang ku alami selama ini, hampir semuanya belum berhasil ku capai, apakah aku rela berpulang dengan begini saja? Sayang Tian tidak adil. Dia telah menghendaki aku mengalami jalannya takdir dalam em suasana begini yaa, apalagi yang bisa kulakukan Im Yancu cukup mengetahui watak dari ketasihnya, dia pun tahu kalau pemudat tersebut berwata angkuh dingin dan keras kepala, seandainya keadaan tidak kelewat serius, tak mungkin dia akan begini putus asa sehingga seakan-akan pasrah kepada nasib. Maka setelah mendengar perkataan itu, hatinya menjadi dingin separuh. Tapi, sebetulnya ilmu pukulan beracun apakah yang telah bersarang di tubuhnya, ilmu apakah itu? Waktu itu ku si Hang sudah hampir jatuh pingsan kembali, dengan suara yang amat lirih katanya, Adik Im, aku telah terkena pukulan Haokut Hian Hun Im Keng dari Bansia Kau Kau Chu, berbicara sampai di situ, pelan-pelan diami mejamkan matanya kembali dan terlelap dalam keadaan tak sadarkan diri. Begitu mendengar disebutnya Haokut Hian Hun Im Keng paras muka Im Yan Chu, Teg, Lui Jiw dan Sian Hang Kek berubah hebat, saking terperanjatnya mereka sampai tak mampu mengucapkan sepatah katapun. Lewat berapa saat kemudian, Im Yan Chu baru menjerit keras, kemudian menubruk kembali ke atas tubuh anak muda tersebut dan menangis terseduh-seduh. Isak tangisnya kedengaran memedihkan hati siapapun. Lebih mengenaskan lebih. Seakan-akan dia pun mendapat firasat kalau nasibku si Hang Mi Mang sungguh tragis, dia benar-benar sudah putus harapan. Tapi, benarkah dia sudah putus harapan dan tak mungkin bisa tertolong lagi? Mati dan hidup berada di tangan Tian, suatu kekuasaan maha besar yang tiada taranya berada di balik langit dan mengatur segala-galanya, orang awam Mi Mang Teyads yang bisa menduga akan HL itu. Matahari senja telah condong ke langit barat, langit terasa cerah dan bermandikan cahaya timas emasan. Suasana senja Mi Mang selalu nampak indah dan menarik, tapi keindahannya hanya berlangsung sesaat. Sebab tak lama kemudian keheningan malam pun akan menjelang Teiba. Jalan raya menuju ke kota Hang yang penuh hilir mudik kuda-kuda cepat yang ditunggangi jago persilatan berpakaian ringkas dan menggembol senjata tajam, setiap orang seperti terburu-buru, kuda dilecuti dan dilarikan dengan kecepatan tinggi. Suasana makin lama semakin surah em, kini kegelapan malah em sudah mulai menghiasi angkasa. Pada saat itulah dari jalan raya tersebut pelan-pelan muncul sebuah kereta keledai yang empat penjuru tertutup kain tebal, dua ekor keledai besar menghela kereta tersebut dan berjalan dengan penuh irama, meski tidak terlampau cepat namun menimbulkan lapisan debu yang beterbangan di angkasa. Di atas tempat duduk kusir, duduk dua orang lelaki kekar setengah umur yang berdandan kusir kereta, kalau dilihat dari sorot matanya yang jeli serta alis matanya yang tebal dan lamat-lamat dimancarkan sinar kegagahan dalam sekilas pandangan saja orang akan mengetahui kalau mereka adalah jago-jago persilatan. Tapi di atas wajah mereka pun dilapisi oleh hawa kemurungan yang tebal, ada kalanya mereka berkerut kening, sementara cambuknya diayunkan berulang kali mencambuki keledai-keledai tersebut, mulut mereka minggung KM Dala M seribu bahasa. Tiba-tiba terdengar suara derap kaki kuda yang amat nyaring menggema dari belakang kereta, kembali nampak seekor kuda putih berjalan lewat dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat, penunggangnya adalah seorang manusia berbaju putih yang menyoren sebila pedang panjang berbentuk aneh yang memancarkan cahaya keperak-perakan. Setelah penunggang kuda putih itu lewat, dari Dala M kereta keledai itu segera berkumandang suara teguran yang merdu dan lembut. Saudara H.O., penunggang kuda yang barusan lewat itu berilmu silat sangat tinggi, kalian harus bertindaka sangat hati-hati, besar kemungkinannya tidak akan balik lagi, daripada terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Inikan aku minta kalian berdua sudi menahan diri tak usah khawatir nonaim, kami dua bersaudara pasti akan bertindak mengikuti keadaan jawab lelaki kekari yang duduk di sebelah kanan itu. Helaan nafas sedih kembali berkumandang dari balik ruangan kereta tersebut, A.A.A.I. Saudara H.O., Sudah dua hari dua malam kita menempuh perjalanan tiada hentinya, selama ini pula kita banyak menyaksikan kuda yang hilir mudik dengan kencangnya, mungkin segenap jago persilatan yang ada di dunia ini telah berkumpul semua di sekitar kota Heng, yang, andai kata kejadian ini bukan suatu kebetulan, Bila dugaanku tak salah, selama berapa hari ini pasti akan terjadi suatu peristiwa yang menggetarkan hati setiap umat persilatan setelah berhenti sejenak, dia menyambung lebih jauh, padahal luka yang diderita engkau Heng sangat parah, jiwanya berada di ujung tanduk, Moga, Moga saja sepanjang jalan tak akan terjadi peristiwa apapun hingga perjalanan kita pun tak akan tertunda lelaki berjenggot lebat itu turut menghela napa sedih, katanya kemudian, dewasa ini, hampir setiap umat persilatan di dunia ini mempunyai ikatan denda em sakit hati dengan kusau hiap, yang kukuhatirkan sekarang adalah seandainya keadaan kusau hiap sampai diketahui musuh-musuh besarnya, bakal runyam keadaan kita waktu itu, apalagi dia pun mengembol pedang angso at kia em yang merupakan mustika idah men segenap umat persilatan, kebanyakan umat persilatan adalah manusia-manusia licik yang berbahaya, perbuatan mereka sukar diduga dan susah diterka, begitu berita tentang terlukanya kusau hiap tersebar luas, miscaya, keadaan bertambah runyam, misalnya saja penunggang kuda berbaju putih tadi, tampaknya ia sudah menaruh curiga terhadap kereta keledai kita ini, orang yang bertindak sebagai kusir kereta keledai itu tak lain adalah kang lain siang hoi, si pukulan geledai hao o kian serta si jagoan angin puyuh hao o gi, sedangkan orang yang berada di dalam kereta keledai itu tak lain adalah im yancu serta kusihang terluka parah, terdengar im yancu yang berada di dalam kereta keledai berseru dengan cemas, saudara hao o, andai kata ada orang yang berhasil mengetahui rahasia kita dan mi lakukan pengejaran, bunuh mereka semua secara keji, bila perlu punahkan mereka semua pek, lui jiw hao o kian termenung sesaat lamanya, mendadak ia bertanya lagi, nona im, bila kita menempuh jalanan yang terpenilik untuk mencapai tebing hai jingui, maka kita masih memerlukan wakatu selama lima hari lagi, apakah kusau hiap masih sanggup untuk bertahan selama lima hari lagi? Walaupun setiap hari aku berhasil menembusi gumpalan darah pada kedelapan buah nadi pentingnya dengan tenaga dalam, namun masih ada tiga buah jalan darah penting yang belum berhasil kutembusi, mungkin gumpalan yang terparah berlangsung di sekitar tempat itu, andai kata dalam tubuhnya tidak memiliki suatu kekuatan yang luar biasa, mungkin jiwanya tak akan mampu untuk bertahan selama tiga hari tiga malam lagi, sekalipun begitu, kita harus berusaha keras untuk mencapai tempat tujuan, kita toh tak akan membiarkan jiwanya melayang dengan begitu saja bukan nona im, bagaimana mungkin kita akan membiarkan dia berpulang ke ala embaka dengan begitu saja seru, peklui jiw hao o kian, cuma ada satu hal aku ingin memberitahukan kepadamu, apakah kau dapat menyetujuinya? Saudara hao, kau mempunyai persoalan apa yang hendak disampaikan? Katakanlah dan mari kita rundingkan dengan sebaik-baiknya nona im, sampai sekarang mungkin kau masih belum tahu bukan akan asal usul pedang juisim siao kia em yang berada dalam em saku kami itu juisim siao kia em? Aku hanya tahu kalau tanda tersebut merupakan lambang dari seorang manusia aneh berkerudung yang baru muncul dalam em dunia persilatan, sedangkan mengenai asal usulnya aku masih belum sempat untuk menyelidiki, Saudara hao, apa maksudmu menyinggung soal pedang juisim siao kia em tersebut? Paklui jiw hao o kian menghela nafas panjang. A-A-A-I, nona im, selama berapa hari ini banyak sekali jago persilatan yang berkumpul di kota Heng, yang tampaknya dunia persilatan benar-benar telah terjadi suatu peristiwa besar. Tahukah kau mengapa mereka begitu terburu-buru melakukan perjalanan? Adakah peristiwa ini ada sangkut pautnya dengan pemilik pedang penghancur hati yang misterius itu? Benar, selama ini pemilik pedang juisim kia em memang selalu hilir mudik di sekitar kota Heng, yang sebenarnya rahasia ini tak boleh aku orang si hao obocorkan, tapi ku saw hiap telah terluka begini parah, bila kita harus menuju ke tebing hai jingai, paling cepat pun membutuhkan waktu selama lima hari. Daripada pergi jauh aku lantas berpikir mengapa tidak mencari di dekat tempat ini saja? Kalau toh di sekitar sini memang ada yang sanggup menolong menurut perkataanmu itu, apakah kau bermaksud untuk mohon bantuan dari juisim kia em c u guna menyembuhkan luka akibat pukulan haokut janhun im keng tersebut? Kalau toh dia memiliki kemampuan tersebut, apakah dia bersedia untuk mengulurkan tangan dan memberikan pertolongan tanda tanya? Pak, Lui Juha Oogian tidak menjawab pertanyaan itu secara langsung, ia mengelana pas panjang kemudian berkata, Nona Im, tahukah kau apa sebabnya kawanan jago persilatan itu pada berkumpul di kota Heng yang bukankan tadi telah kau katakan, pemilik pedang juisim kia em berada di sekitar kota Heng yang? Tentu saja mereka datang untuk mencari gara-gara dengannya, tapi mengapa kawanan jago persilatan itu datang mencari gara-gara dengannya? Padahal di antara mereka te ada ikatan denda em maupun sakit hati, mustahil orang akan mengerumbutinya di am-diam im nyancu merasa amat kagum, selama ini tersiar berita dalam dunia persilatan yang mengatakan Kang Laem Siang Hao adalah manusia yang sama sekali tak punya akal musliat, tapi kalau dilihat keadaan mereka sekarang, dapat diketahui kalau dugaan tersebut tidak betul. Kenyataannya, meski mereka nampak kasar di luar, sesungguhnya merupakan manusia-manusia berotak cerdas yang amat teliti dan cerdas, belum tentu orang lain dapat menandingi kemampuan mereka. Orang kuno pernah bilang begini, menilai orang jangan menilai luarnya, mungkin ucapan itu kurang begitu tepat, tapi selama berapa hari ini bukan saja Kang Laem Siang Hao menunjukkan kecerdasan yang mi lebih orang lain, bahkan pengetahuan mereka pun nampak luas sekali. Pelbagai ingatan segera berkecambuk di Dalaem Benak Im Nyancu, akhirnya setelah menghela nafas panjang katanya, Saudara Hao, kau maksudkan pemilik pedang Jui Sim Kya M memiliki benda mestika yang menjadi incaran setiap orang persilatan. Nona memang benar-benar cerdik Puji Pek, Lui Jiu Hao Okian dengan cepat, seperti juga Kusau Hiap, pemilik pedang Jui Sim Kya M pun mempunyai rahasia yang sama sekali pak diduga orang lain, tapi rahasia itu pun cukup menggetarkan hati setiap umat persilatan, membuat setiap orang saling berebut untuk mengangkangi mestika tersebut. Saudara Hao, sebenarnya benda mestika apakah yang dia miliki tanya Im Nyancu dengan perasaan cemas? Apakah benda itu bisa digunakan untuk menyembuhkan luka beracun akibat serangan Hao Okudian Hun Im Keng? Sebenarnya berita tentang mestika tersebut disakunya hanya merupakan suatu kabar berita, kenyataan sukar dipastikan, tapi kalau dilihat dari gerakan kawanan jago persilatan berapa hari belakangan ini, tampaknya apa yang dikabarkan itu memang merupakan suatu kenyataan Im Nyancu ingin cepat-cepat mengetahui apakah benda mestika tersebut bisa dipergunakan untuk menyembuhkan luka beracun akibat serangan Hao Okudian Hun Im Keng, maka buru-buru dia bertanya lagi, Saudara Hao, cepatlah kau katakan, benda mestika apakah itu? Paras muka pek, Lui Ju Hao Okudian berubah menjadi sangat serius, setelah menghela nafas dia berkata, menurut kabar berita yang tersiar dalam dunia persilatan, konon dia berhasil mendapatkan mutiara sakti Tian Hang Im Nyancu serta sejilid kitab pusaka yang tak diketahui namanya, namun kebanyakan orang persilatan menganggap kitab pusaka itu adalah kitab pusaka Chang Chiong Pit Kip, Im Nyancu belum lama terjun ke dalam dunia persilatan, pengetahuannya boleh dibilang masih terbatas sekali, iya tidak kah? mengetahui tentang benda-benda mestika yang ada di dalam dunia persilatan, namun soal kitab pusaka Chang Chiong Pit Kip, hal mana pernah didengarnya dari mulut gurunya. Maka dari itu, setelah mendengar perkataan tersebut, ia lantas bertanya dengan ada tak habis mengerti, saudara hao-okau mengatakan mutiara mestika Tian Hang Im Nyancu dan kitab pusaka Chang Chiong Pit Kip dapat menyembuhkan luka yang diderita ku si Hang semenjak berjumpa dengan Im Nyancu, Pak Klui Juhao Okian sudah tahu kalau gadis tersebut adalah seorang jago yang masih cetek pengalamannya dan tidak berpengetahuan luas sebab itu dia tidak merasa heran setelah mendengar perkataan itu. Namun kalau ditinjau dari kepandaian silatnya yang sangat lihai, bisa diketahui kalau gurunya sudah pasti adalah seorang tokoh persilatan yang amat termasuhur dalam dunia persilatan, tapi anehnya mengapa gurunya tak pernah memberitahukan hal-hal tentang dunia persilatan padahal, dari mana dia bisa tahu guru Im Nyancu adalah seorang pendekar perempuan yang sangat aneh, tapi masa kehadirannya dalam dunia persilatan amat singkat, sebab hampir sebagian besar waktunya telah dihabiskan untuk mendalami ilmu silat. Pak Klui Juhao Okian segera tertawa nyaring, katanya, asal terbukti kalau pemilik pedang Jui Sim Kya MCU benar-benar memiliki mutiara sakti Tian Hang Im Yang Sincu serta kitab pusaka tersebut, maka luka-luka yang diderita Kusau Hiap tak perlu dirisaukan lagi seandainya hanya memiliki mutiara mestika Tian Hang Im Yang Sincu belaka, apakah luka tersebut tak bisa disembuhkan tanya Im Nyancu tercengang? Ye A A, karena pelbagai kegunaan dari mutiara mestika Tian Hang Im Yang Sincu tersebut hampir semuanya tercacat di atas kitab pusaka tersebut, sedangkan racun yang bersarang dalam tubuhku. Sau Hiap adalah racun HO ukut Tian Hun Im Keng yang termahur karena keganasannya di dalam dunia persilatan, sebab itu bila tiada petunjuk dari kitab pusaka, maka penggunaan mutiara Tian Hang Im Yang Sincu pun menjadi sama sekali tak berguna saudara HO. Tahukah kau bagaimana caranya mim pergunakan mutiara Tian Hang Im Yang Sincu tersebut bila ker penggunaan mutiara mustika Tian Hang Im Yang Sincu dilakukan dengan menuruti catatan yang ada di dalam kitab pusaka tersebut, maka khasiatnya benar-benar mi lebih apapun jua, hanya saja keadaan yang lebih jelas tidak begitu ku ketahui dengan jelas. Tapi aku yakin mutiara mustika itu sanggup untuk menyembuhkan pelbagai macam luka pukulan yang bagaimanapun beracunnya bahkan bisa pula digunakan untuk menembah tenaga dalam dalam waktu singkat, tentu saja ker penggunaan rahasia tersebut tidak diketahui oleh umat persilatan manapun juga kalau memang begitu, buat apa orang persilatan mim perebutkan mutiara mustika Tian Hang Im Yang Sincu tersebut mendengar pertanyaan tersebut, tek, Lui Juha O'okian segera mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 itulah sebabnya barusan ku katakan, apakah kitab pusaka itu berada di tangan Jui Sim Kia Em Chu atau bukan masih merupakan suatu persoalan tiba-tiba Im Nyan Chu Mingelana Pasdih? tanyanya, saudara hao, apakah pemilik pedang Jui Sim Siaw Kia Em dapat mi luluskan permintaan kita dan menyembuhkan luka yang dideritanya pek, Lui Juha O'okian agak ragu-ragu sejenak, kemudian baru menjawab, asal kita dapat berjumpa dengannya serta menerangkan duduknya persoalan, aku rasa dia pasti akan meluluskan permintaan kita. Seandainya dia tidakkah meluluskan permintaan kita, aku ingin mim bunuhnya dan merampas mutiara mestika Tian Hang Im Yang Sincu serta kitab pusaka tersebut mendengar perkataan itu, tek, Lui Juha O'okian merasa amat terperanjat, diam dia Em pikirnya, gadis ini berwata aneh, marah senangnya tak lajin dijumpai dalam dunia persilatan, tapi dia amat mencintaiku si Hang dengan sepenuh hati, sekarang aku sudah terlanjur mim bocorkan rahasia ini kepadanya sedang dia pun sudah bertekad hendak merebutnya dengan mim pertaruhkan jiwa raganya, bagaimanakah baiknya sekarang? Pemilik pedang Jui Sim Kya M adalah calon majikan kami dua bersaudara, tentu saja kami tak boleh se-MPA ini lakukan suatu perbuatan yang berdosa kepadanya, tapi di kolong langit dewasa ini hanya Jui Sim Kya M.C.U. dan Ku Si Hang berdua saja yang benar-benar merupakan seorang jago sejati, seandainya dia benar-benar sampai mati karena terluka, kerugian ini benar-benar merupakan suatu kerugian yang amat besar. Pelbagai ingatan segera berkecambuk dalam benak Pak Luwiju H.O.O. Hian, ia menjadi serba salah dan untuk sesaat terbungkam dalam seribu bahasa. Im Yan Chu menghela nafas dih, lantas bertanya, Saudara Ho, apakah kalian Kang La M Si Hang Ho mempunyai hubungan yang amat mendala M dengan Pemilik Pedang Jui Sim Kya M tersebut? Sebenarnya kami dua bersaudara tak mempunyai hubungan apa-apa dengannya, peristiwa ini terjadi pada setengah bulan berselang di tepi sungai Chogo Keng. Waktu itu, kami dua bersaudara telah berjumpa dengan seorang sastrawan setengah umur yang berpakaian perlente, orang itu memanggil nama kami berdua dan mengatakan kalau kami dua bersaudara mempunyai ikatan dendam sakit hati yang amat dalam dengannya dengan sikap yang sombong dan tekebur, orang itu memakai S.A. kami dua bersaudara untuk bertarung melawannya, waktu itu kami merasa terkejut bercampur keheranan, sebab sejak terjun ke dalam dunia perselatan belum pernah kami dua bersaudara berjumpa dengan lelaki setengah umur yang berpakaian perlente, seperti itu, sehingga boleh dibilang di antara kami tak pernah terikat hubungan dendam atau sakit hati. Waktu itu dengan bersusah payah kami dua bersaudara menerangkan kepadanya kalau kami tak punya hubungan dendam sakit hati dengannya. Tapi lelaki setengah umur yang perlente itu jumawa sekali, dia berulang kali berkata hendak mimbelah sakit hatinya di masa lalu, bahkan ucapannya amat menyakitkan hati, dia bilang dalam M20 gebrakan hendak mengalahkan kami dua bersaudara. Jelek-jelek begini, kami Kang Lems yang haut terhitung punya nama juga dalam dunia perselatan, tentu saja kami tak tahan menghadapi sikap jumawa dari pihak lawan, sehingga akhirnya suatu pertempuran semid pun segera berkobar. Begitu pertarungan berkobar, meskipun dia tidakkah mengatakan lagi kalau hendak mengalahkan kami dalam M20 gebrakan, namun kami berdua cukup mengerti, jika ia sampai melancarkan serangan dengan sepenuh tenaga maka taksa MPAI 15 gebrakan, kami akan menderita kekalahan secara tragis. Di tengah pertarungan yang berlangsung sengit, kami dapat merasakan betapa dalamnya ilmu silat yang dimiliki lelaki setengah umur berbaju perlente itu, jurus-jurus aneh lahir beruntun, meski serangannya dilancarkan amat sederhana, namun semuanya amat ganas dan mematikan. Sudah banyak sekali jago lihai dalam dunia perselatan yang kami ketahui, tapi tidak kami kenal jago lihai seperti dia itu. Waktu itu, timbul keinginan kami berdua untuk meraih kemenangan, serangan mematikan dilancarkan berulang kali dengan suatu pertarungan adu jiwa, namun kami tak berdaya untuk memaksakan kehendak kami, malah berapa kali lantaran kelewat gusar, bagian mematikan di tubuh kami menjadi sama sekali. Terbuka. Sebenarnya dia dapat membunuh kami, namun nyatanya ia tidak berbuat demikian, bahkan makin bertarung sikapnya berubah semakin lembut. Menanti pertarungan telah mencapai 400 gebrakan lebih dan kami dua bersaudara benar-benar sudah kehabisan kemampuan, saat itulah kami baru tahu kalau lelaki berbaju perlente itu sebetulnya bukan berniat untuk membalas denda M, melainkan karena suatu maksud tertentu, maka kami pun segera melompat mundur dari arna pertarungan dan bertanya kepadanya apa maksud tujuannya bertuat demikian. Tapi dia pun segera menghentikan pertarungan, bahkan menyambut kami dengan senyum di kulum, kepada kami berdua ia minta maaf yang sebesar-besarnya, selain menerangkan pula kalau mereka telah mendirikan perguruan hiat mobun, perguruan pembasmi iblis, dengan tujuan menghimpun kawanan jago aliran lurus untuk bersama-sama menyapu kaum iblis dan menyelamatkan umat perselatan. Mungkin karena dia tertarik kepada kami berdua, maka diundangnya kami berdua untuk menggabungkan diri dengan hiat mobun, tapi sebelum itu ilmu silat kami dicoba lebih dulu. Karena sikap maupun nada pembicaraannya makin lembut bahkan berularak kali minta maaf, hawa amarah yang semula menyelimuti wajah kami pun pelan-pelan meredah. Sudah banyak tahun kami berkelana dalam dunia perselatan, kami pun cukup mengetahui situasi dalam dunia perselatan yang hampir sebagian besar dikuasahi oleh kaum iblis dan kaum durjana, cuma sayang selama ini tak pernah muncul seorang manusia yang bersedia menanggulangi suasana seperti itu. Maka sekarang setelah ku dengar kalau lelaki setengah umur yang berpakaian perlente itu telah mendirikan perguruan hiat mobun yang bertujuan membasmi kaum iblis dari muka bumi dengan senang hati kami segera menyatakan kesediaannya untuk menggabungkan diri, tapi kami berdua takut kalau dia hanya bermaksud untuk menipu kami belaka dengan kata-kata yang manis, maka kami pun segera mencari tahu siapakah namanya. Ternyata dia tak lain adalah si sastrawan berpakaian perlente Hoa Siong Si, seorang pendekar raneh yang pernah menggetarkan dunia perselatan pada 30 tahun berselang mendengar sampai di situ, Im Nyan Su yang berada di balik kereta segera berseru kaget, Apa? Sastrawan berpakaian perlente Hoa Siong Si, Nona Im? Mungkin kau pun kenali si sastrawan berpakaian perlente Hoa Siong Si, Hoa Lociampu bukan suhuku pernah berpesan kepadaku agar mencari dua orang, salah seorang di antaranya dia, mendengar perkataan itu, Tek, Lui Juha O'okian merasa amat terperanjat, buru-buru dia bertanya lagi dengan gelisah, Nona Im, ada urusan apakah mencarinya guruku hanya berpesan agar aku menjumpainya, keadaan yang lebih jelas tidak begitu diketahui. Cuma aku tahu dia mempunyai hubungan yang amat besar dengan guruku, karena guruku pun si Hoa, kemungkinan besar mereka adalah bersaudara mendengar perkataan itu, Tek, Lui Juha O'okian merasa semakin terperanjat, kini dia yang dia yang pikirnya, di masa lalu belum pernah ku dengar orang Mim bicarakan kalau sastrawan berbaju perlenteh Hoa Siong Si Mim punya kakak perempuan, gurunya pun si Hoa, sebetulnya dia itu murid siapa oleh karena banyak jago persilatan yang enggan membongkar rahasia pribadinya, maka dia pun tidakkah mendesak Im Ngancu untuk mengetahui asal usul perguruannya lagi. Nona Ingpek, Lui Juha O'okian segera berkata lagi, orang yang hendak kau cari yang satu adalah sastrawan bempakaian perlenteh Hoa Siong Si, lantas siapakah seorang yang lainnya? Yang seorang adalah gurunya Engkohong, manusia paling aneh dari kolong langit Bunji Koansu, sayang dia orang tua sudah tiada, maka aku pun mencari Engkohong, aku memang tidakkah mengetahui karena urusan apakah guruku mencari kedua orang ini, tapi aku tahu dia orang tua amat mimbenci gurunya Engkohong, guruku amat mimbenci kau melelaki, semakin tampan li laki itu semakin benci dia kepadanya, dia pernah menyuruh aku mimbinasakan setiap li laki jahat yang berwajah tampan, mendengar perkataan itu, diam dia empek, Lui Juha O'okian menghala nafas panjang, pikirnya, watak gurunya sungguh teramat sempit, ternyata dia terpengaruh oleh tabiat gurunya semenjak kecil, sehingga akhirnya dia pun ketularan penyakit aneh tersebut, berpikir sa MPAI di situ, dia lantas berkata, Nona Im, kau mengatakan gurumu amat mimbenci gurunya ku saw hiap, lantas bila kita pergi ke tebing Heijingui, apakah dia orang tua bersedia untuk mengobati lukanya, sudah pasti bersedia sahut Im Yancu berulang kali, karena dia orang tua ingin sekali mengetahui hal-hal yang mengenai bunji koansu dari mulut Ngo Hong, tak mungkin dia tak peduli keselamatan jiwa Ngo Hong, bahkan pasti akan berusaha dengan sepenuh tenaga untuk menyembuhkannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.